Intro Halo sahabat inspirasi news Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku akan menawarkan harta karun kepada negara-negara yang siap menjadi investor salah satunya yang akan ditawari adalah Amerika Serikat dia mengaku investor yang sudah siap mengembangkan harta karun di Indonesia adalah Cina namun dirinya tidak ingin menyerahkan ke negeri tirai bambu ini demi menjaga iklim investasi nasional ini kita juga memang dilemastis karena rare earth yang paling banyak diproduksi di Tiongkok Amerika sendiri begitu dipenet oleh Tiongkok itu kelabakan juga nah investor yang paling cepat sekarang itu Tiongkok nah kalau kita semua kasih Tiongkok nanti semua mental kata Luhut dalam acara investasi di tengah pandemi secara virtual Sabtu 25 Juli 2020 harta karun yang dimaksud ini adalah rare earth alias mineral tanah jarang komoditas satu ini diakini mudah ditemukan di Indonesia Luhut mengatakan saat ini dirinya tengah mencari investor dari luar Cina demi memberikan kesempatan kepada negara lain yang berpotensi besar mengembangkan rare earth jadi kita yang memelihara equilibrium kita cari investor apakah Amerika mau kita coba atau yang lain jelasnya menurut dia mencari investor pun tidak semudah membalikan telapak tangan Luhut bilang banyak-banyak prosedur yang harus disepakati antara kedua belah pihak baik pemerintah maupun investor jadi kita harus menilai nasional interest kita tidak sekedar hanya terima orang datang investasi tidak begitu ceritanya ada perhitungan strategi kita pertimbangan geopolitik sebelum memutuskan itu dan seberapa banyak yang akan kita berikan gak akan kita berikan semua ungkapnya dari catatan pemerintahan detik.com pasir timah yang biasa diekspor ilegal dari bangga pelitung merupakan tempat untuk menemukan harta karun ini di dalam pasir timah mengandung mineral tanah jarang tanah jarang juga disebut memiliki harga yang tinggi bahkan bisa dijual hingga 10 kali lipat lebih tinggi dibanding timah itu sendiri komponen satu ini bahkan bisa digunakan untuk partikel nuklir untuk pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN hingga komponen elektronik tanah jarang atau rare app ini mineral ikutan dari proses pemurnian timah itu kan diayak istilahnya dimurnikan dan mineral itu mengandung tanah jarang atau monasit namanya ujar direktur utama PT Timah kala itu Sukrisno minggu 28 Juni 2015 tanah jarang bisa diproses menjadi 12 komponen termasuk monasit, thorium, dan lainnya salah satu yang paling potensial untuk dijual adalah monasit yang dikembangkan PT Timah dengan membangun sebuah pabrik kecil pengolahan tanah jarang melihat potensi besarnya, Badan Geologi Kementerian atau ISTM akan melakukan survei potensi rare app alias tanah jarang survei ini akan dilakukan tahun depan selamat menikmati Terima kasih.